Kan bocah 5 SD, kelihatan anak mahasiswa 22 tahun yang usianya terbaut 10-11 tahun ya Naksir apa-apa waktu saat itu tuh? Apa ya? Kayak nge-fans lah Berapa saat kemudian berpisah? Berpisah? Nangis gitu loh di posko sampe bolos, sampe bolos madrasah dulu itu Udah dramatis banget disitu kunci waternya diumpetin sama saya Pas ngilang-ngilang-ngilang kan aku inbox terus, kadang dibalas kadang Oh yang agresif lu ya bro? Kayak aku kan lagi sakit hati waktu itu posisinya Baru khusus juga? Iya Kelarian cuman ya Sempet dibalas sama pacarnya juga, agak sensitif tuh bahasa regime aja dulu Ngerasa di jebak sama mama saya juga, kita jadi panik Mama lu bilang apa ke dia? Musah gimana kalau misalkan AA serius Sampai-sampai nekat gadein motor aja Perpisahan di KKN itu ada lagu yang memang bikin dia sampai sekarang gak bisa terlupakan Jadi kalau nyanyi itu jangan ada dia ya? Jangan ada dia Masih dia nangis tuh Masih nangis Enggak percaya aja sampai sekarang bisa sama dia Tiga, dua, satu, satu, close the holiday Eh? Selanjutnya Selanjutnya Oke Di beberapa media sosial Sudah mau menjelang semester akhir Oke Terus kamu 11 tahun tuh SD? SD SD kelas 5 mau ke-6 Foto itu Oke Terima kasih Terima kasih Terima kasih Ada kegiatan, setelah beres kegiatan itu Saya nunjukin ke teman saya padahal nunjukinnya Jadi menunjukkannya kayak gini Lihat-lihat tuh ada empat bocah tuh cewek Dari keempat itu menurut saya untuk kedepannya Yang akan jadi cantik itu yang sebelah sana Lu udah ngomong gitu tuh? Iya Padahal mereka masih bocah loh Mereka masih bocah Sebelas tahun tuh 5 SD berarti ya? Iya 5 SD Iya Coba kita naikin lagi fotonya Nyesad Terus setelah itu? Nah dari situ Yang mana? Yang ini? Oh iya iya Oh ya udah Bocah masih bocah lah gitu ya Enggak ini mah cuma hanya kita Bercanda lah Bercanda lah Itu bakal cantik nanti kedepannya Oh ya udah Selesai kegiatan Kita foto-foto sama warga di sana Kebetulan bocah ini gabung Iya Kedepan naik Eh foto-foto Kata yang teman cewek di kampus saya Foto lah mereka Udah foto Yang cowoknya itu pengen ikut-ikut Semuanya jadi gabung Oke Terpisah Mulai pisah-pisah-pisah Sisa tiga Terakhir saya sama yang teman saya itu Oke teman kamu ini nih? Iya Siapa namanya ini? Itu Asep Asep Tiga satu ya Tiga satu ya Termasuk perjaka tua ya Iya Iya Sebenernya teman lu nikah pasti udah di umur 25-26 gitu ya? Udah pada nikah Duluan Tapi lu yang sabar malah akhirnya dapet sih kembang data yang waktu bocah itu Gak nyangka Kesini sih Oke akhirnya foto tuh Foto Foto lu simpan tuh? Disimpan di galeri Maksudnya di album Dokumentasi Dokumentasi bekas KKN Dilihat Dilihat lagi Lah kok ada foto ini Gitu kan dilihat Nah Slide lagi Slide lagi Lama-lama Ini pas ketemu Minta di Facebook Oke oke Nah tadi kita ke Facebook ya Tapi pas selama Lu foto itu Lu sempat kenalan gak waktu itu? Iya Sempat kan Bahkan kita kan sama Apa Sama teman-teman yang geng tadi kan Sampai friendly Friendly lah Sampai gak mau lepas Dulu tuh Oke gue mau nanya nih Lu kan bocah 5 SD Nelihat anak mahasiswa 22 tahun yang usiannya Terbaut 10-11 tahun ya Iya Iya kan Apa Lu udah apa? Naksir apa? Apa ya Kayak ngefans lah Lu masih mahasiswa Iya ngefans Terus kayak Apa ya Milih gitu Berempat ini orang-orang yang Milih Kamil ini gitu Oke jadi berempat lu juga Gosipin cowok yang sama Iya nah gitu Si Asep kayak disebut nih Si Asep Enggak Si Asep Enggak Iya iya Oke jadi Ganteng-ganteng gitu kali ya Ganteng-ganteng gitu Oke kayak sekarang anak-anak sekarang tuh BTS BTS K-pop K-pop gitu kan Iya iya Belum booming Lu mahasiswa yang jadinya Iya bener Di omongin tuh Di omongin Oke pas abis foto tuh rasanya apa? Seneng Seneng? Seneng Tapi kan itu posisinya candid ya Iya Oh itu foto candid Candid itu Tapi yang benernya itu justru sama Eee Cewek-cewek sama cowok-cowok temen-temen ini yang lain Justru itu yang paling jelas gitu Yang foto bener Iya yang foto bener Yang film foto itu siapa? Ini Yang foto Masih ada gak fotonya? Yang foto Ada 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 Di mana silah fotonya? Ada di HP Oke boleh kita lihat nih Ini foto yang benernya yang jelas ya Iya Ini foto bener Kalau yang ini candid Yang ini candid Yang ini candid Itu tuh apa ya Kayak minta difotoin cuma Kayak langsung kejepret aja gitu Udah Oh gak gak Satu dua sini aja gitu Iya Iya Oke selesai itu Berapa saat kemudian berpisah? Berpisah Karena emang kuliahnya Apa KKNnya kan cuma sebulan Cuma sebulan Gak sampai tiga bulan Sedih banget Boca 5 SD kehilangan Iya lah kayak Keras Iya bener Bener-bener keras ya Iya Jadi dulu tuh sempet kayak Apa ya nangis gitu loh Di posko Sampai bolos Sampai bolos madrasah dulu itu Beneran Beneran sampai nangis gitu kan Udah dramatis banget Disitu sampai ada kejadian lah Kunci motornya diumpetin sama saya Gak boleh pulang Oke gimana ceritanya Gimana cerita jadi Iya gitu Jadi mereka mau pulang Lu sedih gitu kan Iya sedih kan Ceritanya pada bolos sekolah Waktu itu tuh Aduh maaf ya Pak Ustadz Iya ya Gak apa-apa Iya di posko tuh pada nangis Dengan suasana yang haru Tapi temen-temen Ini tuh udah pada pulang Siang Iya Ya gak apa-apa terserah gitu kan Tapi yang ini gak boleh pulang AC pulang-pulang lagi Atau pulang-pulang Iya ya Kamil jangan Gak boleh ini Kayak minta Eh jangan pulang aja Besok aja kalau mau pulang gitu kan Sehari lagi aja nginep di sini Ya enggak kan Emang harus laporan Atau segala macem ke kampus kan Gitu ya Jadi sampai ada kejadian Diumpetin lah kunjung motornya sama saya Kunjung motornya sama saya Tapi ini Digabolin lagi sama berdua Ditahan gitu Berdua sama yang geng itu Sama anak SD Iya gitu Cewek-cewek kecil gitu Lu nyadar gak sih pada saat itu lu disukain sama mereka Atau gak kepikiran? Gak kepikiran Gak kepikiran Jadi seolah lu Ah bocah sih ngapain gitu Iya sih bener sih Iya bener kan gitu Jadi seolah kan Waktu itu Masih sempat punya Iya Oh iya pacar Dia juga punya pacar Lu punya pacar harus ada tuh Lu nanya gak punya pacar gak mas gitu Enggak Enggak peduli Enggak peduli Oke 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 Lu punya pacar Pacar lu satu kampus gak lu? Satu kampus Ada di KKN itu gak? Beda tempat Bentungnya ya Oh iya Mungkin mungkin gak diubatin lagi kuncinya Iya 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 Terus abis itu Pulang lah dia Pulang Pas pulang ada kata-kata perpisahannya pada saat itu? Ada Kata aku tuh jangan sampai lupain kami gitu Padahal lu jangan lupain saya ya Iya 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 Jangan sampai lupain kami Nanti kesini lagi wajib kesini lagi Eh kesini lagi langsung nikah Jadi tapi pas itu dia gak dateng-daten kan? Enggak Jadi lu kehilangan tuh? Kehilangan Seorang bocah 5ST menanti gak? Menanti Kenapa gak dateng lagi? Iya begitu Makanya saya yang nyari Kenapa tiba-tiba lost kontak aja gitu Itu tahun berapa sih? Jadi berarti kalau 10 tahun yang lalu Itu 2011 2011 2011 2011 ya Oke oke Agustus Agustus 2011 Ilang kontak tuh? Ilang Lu berusaha mencari dan inget terusnya di pikiran lu? Iya Kalau lu pasti gak peduli gak? Bocah kan? Bocah iya Tapi bacanya nih yang gak bisa move on Oke Apa yang lu lakukan selama 10 tahun itu? Dulu kan sosmed cuma ada Facebook ya Facebook sama Dulu juga kontakan paling SMS gitu kan Sampai jadul Dicari-cari namanya kan Muhammad Kamil Faisal Aku cari Punya itu ke Facebook tuh? Iya Nyari-nyari ke Facebook gak ada Oh ya udahlah Maksudnya tinggalin aja maksudnya Udah lah terserah gitu kan Beberapa selang beberapa tahun kemudian Ya udah punya pacar juga Eh Oh pacar pertama berarti? Iya Pacaran pertama umur berapa loh? Bocah? Eh 2015 SMP 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 Iya Plus 2 Bocah juga? Bocah Gak lah udah mulai ini lah Gak maksudnya pacarnya se-level Se-umur Se-umur ya? Se-umur Kira lain apa Bukan yang gak umur lagi ya? Gak Gak seumuran-seumuran Abis itu langsung lah Apa ya Kayak tetep aja gitu Kepikiran Dicari lagi gak ada Tetep inget si Kamil ini? Tetep Tetep Tapi posisinya pas udah putus Lagi galau-galaunya mencari lagi Setiap putus Kamil Setiap putus Kamil Hahaha Bisa dibikin Waduh bro Udah pake susuk apa bro? Gitu Gak gak dapet Gak dapet Terus dapet-dapetnya 2018 SMA Setelah bergota gada di pacar berapa kali tuh? Hmm Gak juga berapa ya Hahaha Ehm SMA pacaran juga sempet dong? Sempet Sama satu SMA juga? Iya Gak pernah yang jauh lebih tua tuh? Enggak Oke Jadi kayaknya gak bisa move on dari dia ya Iya intinya Sukanya sama ini Kayaknya gitu ya Pandangan pertamanya mungkin ya Hahaha Seperti lagu mungkin Mimpi Terindah Nah Hahaha Dan kau wujudkan mimpi yang terindah di setiap malam agar Aku tersenyum terjaga dari tidurmu Dan kau jadikanku ratu di kerajaan cintamu agar Aku pun bahagia Aku pun bahagia Mimpi bersama dengan Pesalamannya Abis itu? Ya udah abis itu apa ya Kayak buka Facebook lagi biasa Tapi gak langsung nyari namanya Tapi ada kayak di Facebook tuh kan ada apa Anda mungkin kenal orang ini gitu loh Oh iya Oh iya Such as friend Oh iya Terus ada Fotonya emang ini Pake baju putih waktu itu Ingat Tapi namanya Gimana caranya lu namanya bukan tapi fotonya dia? Apa? Yang lainnya gimana? Ya namanya bukan Kamil Dia pake nama lain Nama Samaran? Siapa lu? Nazriel Al Faisal Dia suka Noah Lu kenapa nama diganti-ganti? Ariel Ariel banget ini Oke terus Tapi lu bisa dapet Ingat fotonya dia tuh? Ingat Tapi kan udah berubah tuh? Enggak Enggak Coba dilihat ini sama yang ini gak terlalu berubah Oke 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 Lu liat nih Hahaha Gitu Hahaha Tapi lu gimana yakin yang namanya beda itu dia? Nah takutnya kan itu kaya orang hack gitu kan? Iya Takutnya pake Tapi ternyata banyak emang Banyak fotonya gitu kan? Banyak update Tapi kak Kok namanya bukan Kamil gitu kan? Gak ada Kamil-Kamilnya gitu Tapi Akhirnya emang ada Nama Faisalnya itu kan? Iya Namanya dia Terus pas di klik gitu kan Langsung di add ya Iya Terus di konfirmasi lah Langsung Gas dong Inbox Oke waktu pertama kali di add Lu belum tau dia siapa bro? Iya belum Gak inget nih? Gak inget Gak inget Iya Cantik aja Di accept Soalnya namanya dia juga bukan Kansa Fitria Oh panggilan Panggilan di daerahnya ya? Di desa itu Siapa di mana dulu? Pipi Pipi Tapi karena cantik loh Add kan? Dilihat dulu Sama kaya gue loh Iya lah jaman dulu iya kan? Iya Kalau jaman sekarang susah Kalau instadaku di pilih sama Astri Dipilih yang dia Prenster ya Oke oke Terus abis itu? Di inbox Di inbox Oh pas lu add Eh lu follow Lu terima Belum tau dia? Belum tau Yang inbox lu nih? Iya Apa lu kata-kata pertamanya? Halo kak Kan dulu emang kakak Kaka adek kan? Halo kak aku Kansa ya langsung waktu itu Kansa Yang waktu di desa Cicadas masih inget gak? Aku waktu itu bilang gitu Dijawab? Oh iya Halo deh Halo deh Halo deh Gimana kabarnya? Tapi lu inget beneran apa enggak nih? Inget bener bener Mana tulisannya kaya gitu kan? Dulu kan masih ini Masih ini lah Kayak alay alay Tulisan alay Halo deh Halo deh Jadi kalo lagi apa tuh cuman G-ups gitu aja Oh lagi apa? G-ups ya G-ups aja Gitu Oke terus Tapi abis itu ngilang Abis itu gini nih ngilang Tuh pas lu tanya Ade apa kabar? Say hi, say hi Abis itu beberapa waktu kemudian Ngilang Oke apa perasaan lu pas saat itu tau itu dia? Sakit hati Gimana pas saat dijawab dulu nih? Iya Seneng lah Seneng Maksudnya dia inget kan Maksudnya oh iya gini kan Tapi pas ngilang 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 Kan aku inbox terus Kadang dibalas kadang Oh yang agressive lu ya bro Kayak Gak apa-apa Yang tadinya pengen Apa ya Kayak aku kan lagi sakit hati Waktu itu posisinya Maru putus juga Iya Lu kelarian cuy Gak kelarian cuy Gak kelarian cuy Gak kelarian cuy Gak kelarian cuy Kayak yang cinta pertama itu lah Kayaknya Terus dia ilangnya gimana tiba-tiba? Gak bisa dibalas? Gak kebalas Apa? Lu nyawa nanya apa Gak dibalas sama dia? Apa ya? Kak kapan kesini waktu itu? Kapan kesini? Ya intinya sih Nanyanya pengen Ketemu lagi lah Kayak gitu Dia gak balas tuh? Iya Oh salah nanya Ini lagi gak ada ongkos Kapan kesini lagi? Oke Lu cerita Lu kuria waktu itu? Waktu itu SMA 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 Oke SMA Oh kapan ke Subang berarti? Iya Kapan ke Subang Jauh 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 Makanya gak jawab Kenapa lu gak jawab? Hilang Karena apa lu mau nganggap dia masih bocah? Iya Masih sempet nganggapnya dia tuh Wah masih harus belajar lah Saling motivasi sih dulu Iya Ini kan Deh belajar dulu aja Nanti kalau ini 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 Sukses dulu Baru Apa lu punya pacar kali waktu itu? Pasti punya waktu itu Oh masih punya? Haaa Masih punya? Waktu itu ya Makasih lu gak terlalu agresif kan? Oke Tapi lu bilang gak apa dia punya pacar? Ya Yang itu bilang Yang udah deh Eh yang apa? Yang SMA waktu itu bilang Kamu punya pacar Oh iya 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 Nanya dia Nanya dia Apa pertanyaannya? Pas malah waktu nanya Pacarnya Apa yang update itu? Yang update loh Udah lu pacarnya yah Oh iya iya Aku kayak gitu Oh itu pacarnya yah Oh lu ngeliat Puas di nyanyi aja secewek Nanya secewek lagi sih ya tuh Gak secewek Tapi kayak Ah kayaknya udah deh sampai disini gitu kan Menutup lah itu nyamannya Oh gitu setiap iya Iya Berarti dicawuk iya Makanya langsung ngilang gitu kan Ya udah Ngilang juga aku tuh Oh ngilang Mau dicari nggak dicari Lama lah Lama lah disitu yang ngilang ya Akhirnya ngilang tuh udah Berapa lama ngilang? Pokoknya Ternyata Nemu lagi 2020 Instagramnya Tapi bener Namanya Oh lu nyari terus tuh? Iya Apa kenapa Temu Instagram tuh Kenapa bisa dibuka? Gak kan Ceritanya dulu tuh baru Baru punya Instagram Terus Terus Ya maksudnya kan Dulu kan awal Bikin akun tuh Langsung Mau follow siapa ya Follow siapa ya Oh baru bikin Instagram nih Iya Langsung Ya udah deh nggak apa-apa di follow aja gitu kan Terserah sama siapapun gitu kan Yang penting silaturahmi jalan gitu Udah mula Terus di follow back Di follow back Namanya bener Iya Terus ngobrol lagi ya Ngobrol Lu lagi yang mulai pasti kan Enggak ini Oh gantian Pasti lu nggak punya pacar lucu kan Iya Iya lah Kalau gini ya Iya lah Aku pacar loh Terus Bilang apa dia? Eee Cuman nanya Kalau dia kan bikin story ya Story Instagram gitu Dia bikin update status Jadi cuman bilang kata Tiga kata aja Hmm udah gitu aja Iya Dia bales Kenapa Enggak Oh Ya udah jadi kan Ngilang lagi beberapa-berapa jam Nah disitu kan Makinlah Besoknya Nanya lagi Hei Iya kak Oh sehat Ya udah Udah Apa perasaan Saat lu pertama kali Dia mulai nih Kayak Uh Kan suka gitu kan Tapi nggak boleh kayak gini Kamu nggak boleh kayak gini kan Iya Gitu kan Takutnya Nggak boleh berharap lebih Gitu Tapi pas Eh Kesini kesini kok Dia makin Dia ngasih Iya Itu kan tiap ada story Hmm Atau Hmm Atau gitu lah Sampai aku bales waktu itu Batuk wajib gitu Iya Iya Apa sih lu amam-amam tuh Keren aja lu Membe Pasat aja langsung lah gitu Iya Ya kayak gitu Sampai tukeran lah Baru disitu nomor WhatsApp Nomor WhatsApp Yang minta siapa? Hmm Di WA aja deh Lagi jalan lah Kalau nggak mau putus Baru putus Baru ditolak loh Iya kan Langsung lah katanya Daripada di DM sini Mending WA aja katanya Minta nomor katanya Dia langsung kaya Iya Apa kata-kata pertama Hmm Hmm lagi Biasa lagi kayak gitu Hmm Cenggirat 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 Iya iya Oh Oke terus Ya udah tapi Lo jawabnya apa Embe Aku udah biasa kan Jadi kayak udah Ya nggak langsung nanya ini siapa Jadi udah biasa mungkin ini Udah tau nih DM ini Iya Cuma satu-satunya yang Embe-embe-embe-embe-embe gitu Udah Dari situ mulai lah kayak Apa ya Curhat-curhatan Iya Caling curhat lah Siapa yang curhat pertama kali Aku Bilang apa loh Apa ya Dulu emang sempet curhat Kayak Apa ya Baru putus gitu kan Blah-blah-blah Terus Sempet juga waktu itu pacaran juga Aku kaya Aku sempet pacaran Terus Ketahuan storynya sama dia ini Dibalas lah Pas putus Putus sama dia itu Dibalas sama ini Katanya Udah jangan galau-galauan mulu Mending belajar aja Daripada galau-galauan Mending fokus ke sekolah Katanya gitu Eh fokus ke kuliah Kuliah Jadi lo tau juga nih sempet pacaran Tau Liat-liat Apa rasanya Udah mulai Udah mulai Udah mulai usahakan Udah mulai usahakan Dibalas Dibalas Tapi lupa Pacaran apa? Nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge Cuman Cuman Wah ini beda nih WA-nya Udah Udah tau tuh Bukan dia Tau kalo balasannya gimana Nah pas dia mulai Nyobanya pake bahasa titik ya Tes gitu aja Tes Pake angka tes Ya kenapa Kak ya Masih kaya Kenapa Kak Nah ini baru bener nih Iya 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 Itu pacar bukan Iya kenapa Dibalasin tuh WA Oh iya iya maaf Dibalasin apa sih Dibalasin apa sih Lupa waktu itu Dibalasin apa ya Lupa sih Lupa sampe sekarang Soalnya pernah nge-WA nya Lagi apa gitu Kan agak sensitif tuh Bahasa dari Udah lagi apa Pasti sensitif lah yang punya pacar gitu Oke 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 Gitu Lagi lagi modol Terus abis itu Dia putus Putus Cerita nih Cerita Abis cerita-cerita Ini juga cerita-cerita Bla 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 Nyaman lah Mulai dari situ Kayak ada muncul perasaan Dari yang tiba-tiba suka Kayak nge-Friends gitu Ah gitu kan Sekarang jadi memikin Iii gitu Oke Lo makin dalam Tentara lo baru mulai suka Bo Iya 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 Terus Apa tanda-tanda pertama lo Sampai Iii itu apa Ada bahasa apa Kalipatnya yang membuat lo Iii itu Apa ya Lagi dimana Katanya gitu kan Kan biasanya Cuma lagi apa Udah Lewat gitu kan Tapi tiba-tiba Lagi dimana Oh iya nanti Insya Allah ketemu ya Ada kata-kata Ada kata-kata kayak gitu lah Terus Setiap Dari mulai situ Kayak intens aja gitu loh Setiap harinya ada Ada Oke Terus ada bahasa Mau kesini dulu ya Oh dia kita izin Oh iya Oh iya udah Tanda-tanda Ya napsi-napsi aja Lo gue-gue di tetan Iya iya Terus akhirnya yang membuat Pernyataan Bahwa ini jelas-jelas dia Suka sama gue ini apa nih? Pernyataannya gimana ya waktu 2020 deh? Ya waktu Apa ya Ya itu sih Kayak udah Udah-udah saling nyaman Soalnya kita gak ada Kayak tanggal jadian Gak ada Gak ada kayak Ketemuan gak? Ketemuan gak? Sempat ketemuan gak? Oke dari yang pas udah intent Whatsapp Ketemuan? Siapa yang ngajak ketemuan? Aku Udah aku duga Karena emang Dulu kan Ada ke Bandung Ceritanya Diliatlah story Instagramnya OT Bandung gitu kan OTW 022 gitu Sini dong main ke Bandung Aku juga di Bandung kan Di Uni News gini-gini Lo udah kuliah tuh Iya Gitu kan Udah bisa diajak ke cafe gitu kan Iya Makanya Aku Pengen-pengen ditemuin lah Sekarang gimana Cuma liat di foto aja gitu kan Gak enak Yaudah Ini tuh Waktu itu tuh Sempat Sempat gak Gak ini juga sih Sempat gak langsung di Apa? Diiyain juga sih Tapi beberapa waktu kemudian Aku minta terus gitu kan Tiap ini ke Bandung Agresif ya coy Terus Barulah ketemu Ketemu Jadi setelah dia berapa kali di Bandung Baru nemuin? Iya gitu Kenapa lo? Kan lo ditaksir padahal Yang pertama sih Dari Perjalanannya itu ke Soekarno-Hatta 300 detik gitu Perjuangannya Untuk ketemu dia Lampu merahnya itu Macetnya Oh lo males macet Nah itu sebetulnya Sekarang sih kayak gitu 300 detik gitu ya Sampai kayak dulu gue Ngapelin Astrid Kepang pulang Akhirnya gue Pertemuan pertama Ke rumah Kedua ke rumah Ketiga ketemu di tengah Iya kan Terus Abis itu akhirnya temuin Temuin Gimana tuh? Temuin di kampus? Dibawa ke cafe adik saya Di Roda Kopi Tapi lo jemput ga? Hah? Lo jemput apa ketemu di cafe? Jemput Jemput Gimana dijemputnya? Di Kosannya Gimana pertama kali ketemu Ya bingung lah mau pake baju apa Tapi ribut kayak sama ada temen Kosan disini Dia Udah lah ngapain kayak mau ketemu siapa aja gitu kan Orang udah pernah ketemu gitu kan Ya tapi kan tetep bingung kayak bener-bener mau ketemu siapa gitu Pak gitu langsung pas ketemu iya langsung kayak gini gitu langsung sampai di cafe pun malu-malu bangkil ya 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 ketemu tuh apa pertama kali salaman iya apa gimana salamnya pun kayak gini itu menurut lu udah jadian belum kira-kira belum ngobrol apa di cafe tuh kita ngobrol juga nggak kayak gini jadi saling berhadapan masih malu-malu bener nggak ini kayak kayak dilihat kan ini bener nggak kan mungkin dia juga perasaan bener nggak ini Kakamil mungkin gitu aja sih takutnya penipu online ya gitu takut jangan kayak iya 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 kan soalnya yang mampu ketemu-ketemu di online padahal ujung-ujung nipu ngga sesuai dalam penjara pakai foto orang ya kan oke terus udah tuh pulang begitu aja tapi lo happy kan iya lo apa rasanya saat itu jujur eh gimana ya nggak jelas sih bingung nggak jelas gitu jadi bener nggak ini teh bener nggak bener nggak mungkin yang dulunya tadinya dikira bocah sekarang udah dewasa kok makin-makin bener cantik ya kayak dulu yang dibilang di prediksi itu oke dan lu udah timbul rasa suka nggak pas disitu mulai 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 oke apa yang lo lakukan saat itu setelah itu apa apa ya tetapi intens di whatsapp justru makin lebih karena mulai apa kayak telepon mulai berani telepon terus pedi okol ini lagi disini lagi disitu gitu jadi kayak ada ngomong angan-angan ya kan kangen-kangen udah kangen-kangen cómo lo lu deng uang开 squeeze ya hihihi Sudah kangen mö wanna Gtha Master iya ya iya 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 Kan barusan baru baru-baru ketemu 85 ya udah hati-hati di jalan ke cian julgasnya sih oke terus akhirnya yang membuat lo dok justrujadian apa akhirnya nikah nih iya iya apa sama mama jadi gini ritai Habis kubah ketemu-ketemu lagi? belum ketemu lagi mbak Ketemu-ketemu itu 2022 ya? Sama Mama itu awal Awal 2022, Januari Kamu soalnya? Januari, Desember Akhir itu Jadi 2022 awal Eh, 2022 2021 awal Apa akhir sih? Akhir ya? Akhir Ngobrol Ini tau, tau apa? Keluarga tau ini dari mana? Kan saya gak tau nih Jadi keluarga tuh tau Lo berhubungan dengan dia? Iya Iya, iya Ternyata Ini Berteman Facebook dengan Bapak saya Oh, incer bapaknya juga Buat anaknya Maksudnya buat Iya, kalau gitu Deketin juga kan Iya Buat keanaknya gitu Iya Terus sengaja tuh lo cari bapaknya siapa? Enggak Atau sengaja? Enggak sengaja Karena emang kan ini update Sama keluarganya Tapi yang Di Facebook tuh Cuma ada bapaknya Langsung lah di Add Di add? Iya, iya Di kontur juga Iya, iya Pada katanya kemana-mana dia Langsung Lebih cepat Lo sampe itu lo tau Nah, di cerita Pas saya lagi makan Sini Kenapa? Ini siapa? Mana? Hah? Itu mah dulu yang pernah diajar Pas waktu ke KL Belajar sama saya Itu murid Saya sebagai gurunya Oh gitu Enggak Emang kenapa? Enggak Nyapa aja Katanya gini-gini Pengen tau lah Lebih deket Kata bapak lo Iya Oh yaudah Gapapa Semakin kesini Semakin kesini Mama mulai tau nih Antar ke Bandung Hah? Ngapain Tiba-tiba ke Bandung kan Gitu Karena lo Mama lo Resah nih Lo gak kawin-kawin Iya 30 tahun lebih Gak dikasih kan Anakku belok kan Dijan-jangan Ya kan Nah pas itu Kalau masih asep lo Ngerasa di jebak Mungkin sama Mama saya juga Ayo kita ke Bandung Ngapain Gak jelas banget kan Gak bilang Gak bilang Gak bilang Gak namuin dia Pas di perjalanan Ngobrol-ngobrol Kan saya tuh siapa Hah? Kok Mama tau dari mana? Enggak Nanya aja Kan saya siapa Itu dulu gini-gini Pernah belajar Gini-gini Di Subang KKN gini Dia tau dari mana? Bapak ya Bapak cerita Gini-gini Di jalan Emang kenapa? Enggak Nanya aja kok Deket gak Ya bisa dibilang Deket sih Kenapa gitu? Enggak nanya aja Udah Pas nyampe Bandung Muter-muter Sampai jam 4 sore itu Tiba-tiba Telepon kan saya Kenapa? Temuin sekarang Hah? Mau ngapain? Gitu kan Yaudah Coba dulu Sempat kaget juga kan Telepon Halo Lagi dimana? Lagi ada acara di kampusnya Jam 4 sore Emang sampe jam berapa? Kayaknya sampe malem Nah Nanti lagi aja ketemunya Soalnya ini Pasti sampe larut malem Gapapa Tungguin aja Dari jam 4 sore Tungguin aja Dari jam 4 sore Dia keluar jam 10 Mama saya sampe ketiduran di mobil Nungguin dia Aneh kan Terus Iya Gitu Jadi Kok bisa gini Ini cewek punya apa Gitu kan Dulu kan Saya jarang ya Ngenalin cewek ke mama saya Bahkan mama saya Kepilangnya Kepain sih Gitu kan Udah Kalo gak cocok kan Udah orang keluar Udah mana saya Gitu Tapi ini kok Responnya Sampai kayak gini Padahal ketemu juga belum Gitu Pas akhirnya Ketemu Jam 10 Jam 10 malam Di kampus Di kafe Di bawah lagi kafe Di bawah lagi kafe Adik saya Yang di roda kopi itu Disitu ketemu Ngobrol-ngobrol Gatau ngobrol apa Kita jadi panik gitu ya Depan-depan kita Piaw Piaw Was up Was up Ini gimana Tadi Gatau Lu bilang apa ke dia Hangsa gimana Kalo misalkan Serius Kata Hah Padahal lu belum Ngomong Kata Kata Ngasari Jebak Iya 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 Malu gemes Lagi Gagak Amgrisim Gitu kan Gitu kan Amgrisim Terus abis itu Gimana kalo mau serius Iya Saya langsung Terus 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 Tapi apa rasanya Pas mamanya bilang gitu Tapi kan deg-degan Posisinya Walaupun tetap Gitu kan Tapi Posisinya deg-degan Gemeter juga Ya udah saya balikin Gimana aja Gitu Terus 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 Kan kalo kayak gitu Dia kebelet kan Terus Pas dia bilang Kata mama Gimana Ya gimana aja Ah gimana Gimana dia aja Gitu kan Selain itu Pulang balik Gimana Sampai pagi Dan kabarnya sampai sekarang Gak perselesaiannya Putar-putar aja Masih di cafe Masih di cafe Di roda apa Tadi dua roda Roda kopi Terus akhirnya Akhirnya disana Yaudah Kita putusin aja Mungkin nanti kita ngobrol lagi aja Saling ngobrol aja lah Nanti ngobrol sama keluarganya Gitu juga Deg-degan kan posisinya Yaudah Kan bisa tarik nafas Jadi saling inilah Nanti kalo udah pada masing-masing di rumah Kita ngobrol-ngobrol Gimana mama udah gini-gini Yaudah Itu Nanyalah mama Gimana kalo misalkan Apa Bulan depan ya 2021 kan itu deh Awal Pas bulan Mei itu ditanya Gimana Subang mau kapan Punya uang berapa sekarang Punyalah sekian Wah Kamu mau gimana Emang kenapa Ya ayo kita kesana Kita silaturah milah Bahasanya kan kalo di kita Silaturahmi aja Kasih waktu Gak bisa Jangan lama-lama Udah Gini-gini Sampai-sampai nekat Gadein motor aja Gadein motor Betul Buat nama-namain gitu Ya kalo misalkan Ya kurang lah gitu ya Namain Secepat gadein motor Ke teman saya Akhirnya cukup Sekarang giliran dia yang di jebak Ya gimana Dibawa ke toko emas Dibawa Dijebak sama mak lo juga Sama kita berdua Oh lu sekarang udah mulai belajar dengan kamu Iya Main jebak Iya Bawa lah Kita main yuk Main kemana Kesinilah Ketempat Sesuatu tempat kita mau pilih makan Ya udah Berangkat Tiba-tiba kok dibawa kesini Gitu kan Masuk ke toko emas Dia sempet Bingung Ngapain kesini Gitu kan Udah sopili aja mau yang mana Gitu Cerita lah Cik kawin tuh Ya Cik kawin Cik kawin Cik kawin Disitu Selesai Kita langsung Bulan Juni nya itu 2022 2021 Eh ya 2022 Ke Subang Sekeluarga 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 Laman Awalnya Awalnya sih Suraturah Cuman dari pihak keluarga Langsung aja Sekalian nentuin aja Nentuin tanggalan Keluarga lo Orang tua lo tau gak cerita ini Waktu dulu Lo cerita gak Gak ada yang tau Gak ada yang tau Gak ada yang tau Tiba-tiba Emang iya dulu yang KKN disini Kan gak ngeh juga Mereka gitu kan Iya iya Lu gak cerita tuh mak Engga Keluarga lo Gue pernah naksir ini Cerita ada sama Anaknya Uwak Dia nge-cross juga Ada satu Sekian dilamar Iya saya ditanya gitu Jadi dilamar Abis itu ya udah Nuntuin bulan waktu itu Baru bulan Bulannya sepakat di Desember Itu udah teriak-teriak dalam hati Udah makin keras ya Iya lah Udah sampe sini Gitu Terus beberapa Apa Waktu kemudian Langsung lah Kita kayak nyari tanggal gitu Jadi lo gak sampe pacaran Pacaran gimana ya Engga Jadi dia termasuk Lemot ya Betul gak sih Gitu 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 kan Dari dulu udah Satu-satut Iya kan Tapi gak apa-apa Yang lama-lama tuh butuh proses Justru jadi lebih Justru yang serius Iya Akhirnya nikah nih Nikah Mika Gara-garanya Iya Jadi kan waktu itu Dia minta foto semua Pas KKN tuh Berkasih ke PlaceDisc Iya Dia iseng Katanya pas mau nikah itu Saya mau upload ini ya Jangan dulu Nanti aja Kita surprise aja Di undangan Gitu Jadi memang ini kan Posisinya gak ada yang tau gitu Temen KKN Ataupun dosen gitu kan Udah selesai itu Nanti kita bikin cerita Disitu Oh kita perkenalan gini 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 Sampai akhirnya kayak gini Di undangan tuh Nah di undangan Enggak bukan di undangan Album lah Bersi undangan Kan sempet kaget tuh di status Ini siapa sih Saya crop aja matanya gini Kalau bikin status itu Iya Hidungnya, besoknya Bibirnya, dagu Sampai ya setengahnya lah Iya Sampai-sampai Iya Iya Apa ya Apa ya Jadi penasaran kan orang tuh Gitu Jadi pas waktu itu gitu Sampai gimana viral tuh akhirnya Viranya Dia ngedit Ngedit baru Viranya tuh bulan Juni Eh Mei ya Mei 2023 Kemarin Iya Gara-gara lu nulis apa? Hmm Jadi ngedit disatuin Si foto yang jadul itu Sama yang pas di kaha Iya Masukin ke tiktok Dia gak bilang Bawain gue di ketiktokin Iya Pas gak bilang Eee Bulan Juli ya Awal Juli Iya Nah sebulan kan tuh kosongnya Bulan Juli Tiba-tiba Handphone rame di WA WA sama Instagram Ini ada apa Kok banyak yang chatting Paling grup aja Pas diliat Ngirim foto itu Lu liat lu Lu liat lu Lu liat lu Katanya Apaan sih kan gak belum ngerti ya Tiktok cuma Aku pernah pun gosip lah. Scroll-scroll aja. Kebanyakan bilang ya, itu editan, editan. Lo gak main TikTok tuh? Main, cuman kita gak pernah apa ya. Cuman scroll aja. Kalau cewek kan... Cewek kan cuma, wah cewek mah gini kan gitu. Pas kaget pagi-pagi. Ini, ini dibangunin. Ini apa? Lihat, lihat HP. Ternyata dia lebih banyak. Waduh, kok bisa gini? Nah, pertama ada yang nelpon, gini-gini gini. Waduh, bener gak ini? Nanti saya rasa mimpi sih. Viral. Tapi kisah cinta seperti ini memang jarang terjadi ya? Iya. Kesabaran yang membuahkan hasil. Tapi banyak juga sih di komen yang katanya, Saya beda umur sampai 20 tahun, berapa belas tahun gitu kan. Cuman sayangnya emang gak ada foto momennya itu. Foto sebelas tahun yang lalu. Oke. Nah, selama berpisah lo berapa kali pacaran jadi? 6. 6 kali pacaran? Kalau lo? Kalau seriusnya tiga. Tapi tiga-tiga jadi gak serius ya? Ya, serius. Ya, yang cukup lama lah intinya. Kalau SMP waktu itu pernah kayak sebulan gitu kan. Nah, lo pacar yang paling tua beda usianya berapa tahun? Hmm, berapa ya? Tiga. Jadi baru ini yang 10 tahun nih? Kalau lo yang paling muda jauh? Bapak pacaran? Bedanya ini aja sih. Seumuran ini kayak. Seumuran. Oke, ini kan 10 tahun nih. Ada perbedaan apa nih yang membuat? Ada apa? Ada hal-hal yang pas saat pernikah lo menemukan sesuatu gak? Perbedaan usia yang begitu jauh perlu adaptasi. Oh iya. Mungkin saling egois ya? Masih terlalu... Siapa ya egois? Dua-duanya. Oke, kenapa? Kalau dia kenapa lo kenapa? Yang satu manja. Yang satu... Cuek. Cuek. Terbukti dari pendekatannya lo yang agresif ya lah. Lo cueknya kenapa sih? Gak biasa. Gak biasa sih. Ke orang-orang juga gak biasa. Meskipun kita ke temen juga gitu ya. Kadang kalau memang lagi gamutan ya udah gitu. Diam aja. Cuek. Kalau tipenya begitu ya? Oh lo harus belajar sama gue. Super manja ya. Ya. Gitu. Kalau gitu. Jadi lo pengennya dia manja, dia cuek. Susah gitu kalau dia pengen dia manja gini-gini. Kayak gimana ya? Gak biasa mungkin ya. Kayak... Aduh geli banget sih gitu. Pasti kalau lo yang gak biasa kan? Dan kayak gak pas aja waktunya. Kayak bilang gini lah contohnya. Kamu tuh sayang gak sama aku misalkan? Iya. Bilang sayang. Bang, I love you. Jadi kesannya tuh... Dia bilang, ayo bilang gitu. Bilang, cepetan. I love you. Hah? Kok gitu? Mau serius katanya? Maksa gitu sampe... Aduh kan kayaknya. Geli lah ngeliatnya gitu. Sekarang udah mulai terbiasa apa? Masih geli? Gini masih... Belum ini. Ini panggilan ayang gak sih antar lo? Sekarang aja panggilannya yang aja. Yang... Ayang gak ada mungkin tempe tahu. Gak. Biabi gitu ya. Siap licim apa. Belum ada nih? Belum. Belum ada panggilan-panggilan gemes manja gitu. Belum. 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 Oke. Kalau lu ke dia. Karena dia terlalu manja. Terlalu... Apanya? Yang... Sifat. Sifatnya. Terlalu manja. Tapi lu senang gak pergi cakap manja-istri manja? Senang sih. Kalau yang bisa ngurus, apa? Ngurus-ngurusin lah. Yang manja. Oh gini. Ternyata di... Diperhatiin tuh kayak gini gitu kan. Enaknya diperhatiin sama yang memang... istri saya gitu ya yang manja ini sehari bilang berapa kali cinta i love you tiap sen sih lu lu paling sering ya? tiap hari lu tiap hari pasti bilang kan? iya, tiap malem sih tapi lu yang menanya bukan umum berdua terus lu nya ini nya malah kayak kepaksa sambil i love you gitu iya gitu coba sekarang lu pengen lu bilang i love you pengen bilang kata-kata kata-kata manja ke dia, ayo ayo kayak susah ya diliatin banyak orang gini mah harus nih tantangannya, kalo engga lu ga akan kasih gua closing nih acara lu ga bisa pulang ke cian lu jangan disuruh dia ngomong jangan sekedar i love you layu dia soalnya kalo sekedar layu dia setahun bisa ga lupa nih bisa setahun dah nanti aku liatin satu juta kali dulu iya iya bener coba ngomong saya lagi ngambak nih ngambak ya ayo yang jutek ya kak iya jutek tiang, kenapa sih? kok wajahnya kayak gitu gak apa-apa kok dari tadi keliatannya kayak kurang ceria kurang ceria gitu wajahnya ada masalah apa tadi? gak ada masalah yang masalah cuma A'a suka cuek tapi kalo misalkan aku minta A'a A'a sayang ga sama aku A'a malah diem aja oh gitu yaudah maaf ya sayang nanti kedepannya kamu akan lebih dimanjain sama aku yaudah udah udah langsung dulu udah iya sayang mana aku sayang kamu aku cinta kamu aku kangen kamu dalam hidupku gitu enggak pokoknya karena ngambak dia jadi gak ngomong begitu tadi ayo coba pokoknya untuk kedepannya lu kayak caleg lo untuk kedepannya lu saya nanti kedepannya akan begini iya aja jadi kayak caleg, kayak suami sayang suamimu ini akan menjadi yang terbaik buat kamu lebih menyayangi kamu, mencintai kamu apa adanya tidak dilebih-lebihkan aku apa adanya terima aku apa adanya pokoknya aku sayang sama kedepannya aku sayang sama kedepannya mana? ini aku sayang sama kedepannya oh gitu coba gitu-coba gitu doang udahlah gak bisa sumpah gak bisa harus dibiasain bro dibiasain bro dibiasain harus gitu nanti belajar di UMM uya manja manajemen tapi kalo kalo misalnya lagi kerja di luar lu yang leponin dia terus iya gak terus-terusan sih karena emang lu pernah bilang kalo misalkan lagi di luar cukup percaya aja nanti juga ngabarin gitu kan jangan sering-sering di gimana-gimana yaudah saya paling cuma lagi di mana lagi di ini dia juga suka langsung lagi apa foto-in langsung gitu lagi di tempat ini sedang apa semalam berbuat apa kayak lu Sita Luna lagunya iya 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 gitu sih iya 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 oke jadi tapi lu sayang banget buat dia sayang dan lu juga sayang sama dia kan sayang saya cinta nih iya 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 lah 10 tahun penantian akhirnya jadi kenyataan sudah hamil alhamdulillah isi isi berapa minggu? 7 minggu 7 minggu 1 bulan mau 12 bulan tapi sekarang manjain loh bener gimana gimana Sarah iya kayak 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 sekarang lagi apa ya lagi sering muang gitu kan apalagi kalau habis ke air gosok gigi gitu kan kayak maaf ya langsung gitu kan langsung teriak gitu kan ngoprol iya langsung langsung cepet kenapa langsung dipijitin gitu karena kan aku suka protes kalau misalkan mijitin sendiri gak enak gitu terus tiap malem misal mau apa mau balik kanan atau balik kiri masih berakal ya iya 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 mau di ini mau di usap-usap gitu kan ya udah katanya sini dia udah sigap sekarang banyak kebanyakan ini sih sampe sampe ngidam macem-macem juga di ini malem-malem nanti kalau udah punya anak dia akan lebih perhatikan sama anak lo yang berdua dong iya iya semuanya iya iya karena biar gimana pun bro kalau lo punya anak lo harus lebih sayang sama istri lo daripada anak lo iya karena anak nanti kan udah gede akan menikah akan berhidup berkeluarga yang nanti sama-sama sama lo siapa istri sampe meninggal sampe tua istri lo iya kan makanya gue juga sekarang kalau ditanya lebih sayang sama anak-anak apa istri ya istri gue karena yang akan bersama-sama gue sampe nanti istri gue iya gitu oh ini komponen-komponen mereka ya kansa 2019 waktu awal-awal ketemu dia ya berlibur ke rumah nenek terus muhammad kamil bilang wow terus abis itu kansa bilang yang bulan ramadhan masih jomblo mana suaranya lu mancing tuh ya iya kan iya terus kata kata kamil yob oh iya terus abis itu kansa nge-post lagi menerima endorse pengecil pipi kata muhammad kamil bumil maksudnya gimana sih iya karena pipinya oh iya iya abis itu kansa bilang you are my flashlight oh iya iya kata kamil lampu atuh lu lu gak kreatif ya bro lu lagi mancing terus tiap buka FB ada aja yang lagi fortbar sama yang nikahan sambil kaptennya bilang sama wak nanti aku nyusul nyusul kemana ini mancing juga kan kata kamil ke subang udah mulai kena pancingan ya udah mulai kena pancingan terus kata kansal lagi you ya lu yang itu nyayang nyayang itu kayak apa ya kayak burung burung di rumahnya ngumpet oke kata muhammad kamil awas ulet dia situ mancing udah suka cuman dia gengsi iya gitu Ada lagi, karsa bilang kumaha Kata Muhammad Kamil Tekuku kumaha Kenapa-napa Ngan kuku kumahaan Kaca-kaca, kini terasa sungguh Semakin kau jauh, semakin terasa dekat Akan ku kembangkan Kasih yang kau tanam di dalam mati Itu macing juga ya? Ini dekat ah Tapi ini cuma gitu doang Alhamdulillah bahagia Udah gak ada yang namanya Udah gak ada namanya bahagia karena Lihat Maruti soledad Maruti itu mantan Udah stop, jangan bilang gitu ya Bahagia mah, kita ceritakan Terus katanya Masya Hasilnya itu masya Apa arti dari I love you, kata Kansa Kata Kamil adalah Itu artinya Kasih emot Emotnya apa? Ada rumbah lagi pada ciuman Iya Iya loh, kayaknya ini ya Apa Enggak Dia tuh mancing tapi Melesat Pengen tetap lu yang mejar gitu loh Iya Iya, iya Tapi sebetulnya kalau boleh jujur lu Mulai suka tuh mulai Pertemuan yang berapa sih? Yang pas itu ya Apa mulai lu hubungin Instagram itu? Iya, pas kesini-sini sih 2020 kesini Yang dia hubungin pertama live Facebook lu masih biasa-biasa aja Biasa-biasa aja Masih nganggep dia bocah Masih nganggep bocah Sian deh lu Tapi kesabaran lu membawakan hasil Selamat bahagia lu Bahagia, banget Apa lagi Lagi hamil Anak dari Kamil Namanya kira-kira siapa nih? Belum tau sih Belum kipunan Tapi banyak juga sih Yang komen katanya Kan udah pada tau juga ya Jangan lupa ya Katanya Huruf awalnya K juga Oh Kamil Kansa Tadinya udah sempet ada sih Kaiza Kaiza Kalau perempuan kan? Iya kalau perempuan Kalau laki-laki Kaiza wan Emang harus wan Kaiza yanto Kaiza ya? Kaiza Kaiza, Kansa, dan Kamil dan Kansa Bukan Kamilnya Kansa Oh Kamilnya Kansa Tuh udah mulai remantir Tapi lu juga nyanyi ya katanya Nyanyi ya Suka dinyanyi kan? Suka Usuka Apa pas apa? Pas sudah nikah Apa pas sebelum nikah? Pas perpisahan di KKN itu Ada lagu yang memang bikin dia Sampai sekarang gak bisa terlupakan Kadang kalau Saya nyanyi aja pakai Gitan Gitan Apa sih lagu apa sih? Peter Pan yang dulu Yang mana? Semua tentang kita Yang gimana siapa? Yang ada cerita Yang gitu Tentang aku dan dia Dan kita bersama Saat dulu Kalah Pasti gak waktu dia nyanyi? Waktu dulu? Dan sekarang Di sisi akhir nyanyi lagi gak apa? Tadi Tadi malam Lagi mau ngapain? Enggak maksudnya Maksudnya lagi mau tidur? Ini gak mau tidur Udah di kasur gitu kan Tiba-tiba Gak nyangka ya Maksudnya viral gitu kan Gak mau Gak apa-apa Gak apa-apa Apa rasanya? Dulu yang waktu Mau ditinggalin itu Nyanyi itu kan Terus sampai ada kejadian Khususnya motor Yang gak boleh pulang itu Lagi habis nangis Habis nangis kan Yaudah Enggak Kenapa? Enggak Kayak gak percaya aja Sampai sekarang bisa Sama dia Sementara lagu yang pas Diyanyi dulu Yang membuat Kamu itu adalah lagu Yang mau berpisah Dengan dia pada saat itu ya Jadi malah Gak suka kalau dinyanyi lagu itu? Saking sukanya mungkin ya Jadi kayak terharu Kelihatan Bener tiap ada lagu ini Suka Kayak kebawah sesananya Kayak dulu gak mau banget Ditinggalin takutnya Gak pernah ketemu lagi Dulu Sampai sekarang Sampai malah jadi suami istri Justru itu yang lebih Lebih Ya oke Dan itu jodoh gak malah Pas waktu mau main band juga Kan di Oversign gitu ya Bandnya kan namanya Oversign gitu Dan adiknya Adiknya Jadi pas mau nyanyi Tiba-tiba nyanyi itu ya Jangan Kenapa? Jangan pokoknya Jangan nyanyi itu Yaudah Oke Jadi kalau nyanyi yang lain Jadi kalau nyanyi itu Jangan ada dia ya Jangan ada dia Masih nangis tuh Masih nangis Oke Jadi lu ingat zaman dulu ya Seorang bocah 5Xnya Ditinggalkan Lelaki idamannya yang pergi Hilang selama 10 tahun gitu kan Iya iya Oke oke Bukan gak suka Cuma saking suka Gua ngerti Saking suka aja Dan dulu ingin pengalaman dulu Berbekas banget Sampai kita ketemu lagi Kan tangisnya tidak selamanya Artinya kesedihan Kebahagiaan Keasa haru dan segala macam Saking bahagiannya Oke Pacaran Ibaratnya hubungan jarak jauh Bukan pacaran Hubungan jarak jauh Yang terpaut selama 10 tahun Iya Oke Seperti lagunya Uyak-Uyak Masir Baru Bilam Emang Dan Bilam Kang Memang Malam berasaknya lama Aku kan hadir di dalam mimpimu Oh 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 Dan Galilu selamat buat kalian Iya Kita tunggu nanti Kelahirannya Jaga baik-baik kandungannya Ya Dijaga baik-baik istrinya Ini adalah jodoh yang benar-benar Datang dari Allah buat kamu Ya Kamu juga akhir kesabaran Yang membawakan hasil Guys kita bisa banyak belajar Dari pasangan ini Dan Bahagia buat mereka berdua Ya dan buat kalian yang masih pada jomblo Tetap semangat Ya Kejar terus jodoh Pasti jodoh akan datang pada kalian Siapa? Kalau masih Oh dia dulu Ini pada Jomblo-jomblo dan janda Satu-satunya Jodoh ya Adri lu walaupun udah punya istri Udah jangan cari lagi Terima kasih banyak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Selamat menikmati